28 sebuah benda dilemparkan pada arah mendatar dari sebuah menara dengan kecepatan diketahui itu adalah mendatar berarti V0X, V0X nya sama dengan 20 M per S, V0Y nya berarti 0. Jika tinggi menara H sama dengan 125 meter dan G sama dengan 10 M per S pangkat 2, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah adalah berarti yang ditanya itu T. Nah langsung aja ya kita pakai rumusnya yang udah jadi tuh, T sama dengan akar 2H per G, berarti 2 kali 125 per 10, berarti ini adalah akar dari 250 per 10, berarti akar 25, akar 25 adalah 5 sekon, jadi jawabannya adalah yang B.